Kepulauan asap tebal di kawah Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur kembali terjadi kami siang. Warna asap lebih pekat dari sebelumnya dengan kadar suhu beracun mencapai 0,4 derajat. Meski kondisi erupsi Bromo masih aktif, jumlah pengunjung membludak pasca perayaan yatnya kasada. Mereka tidak hanya berada di radius aman, ribuan pengunjung bahkan nekat masuk ke zona bahaya, seperti penanjakan bibir kaldera Bromo. Takutnya sih, enggak, cuma udah rame aja orangnya di sana kan, apanya juga takut. Kalau sendirinya mungkin aja. Antisipasi membludaknya pengunjung, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Probolinggo siapkan posko darurat. Dari posko yang berada di kawasan zona bahaya ini, petugas memantau dan menghimbau pengunjung agar tidak naik ke bibir kawah. Namun upaya ini sia-sia, petugas kualahan menghalau pengunjung yang berdalih ikut rombongan larung sesaji. Kasoto ini yang saya kata-kata di makmitnya sangat kuat sekali. Jadi, wisatawan itu sangat banyak sekali. Tidak sesuai dengan kemampuan kita untuk menghalau. Saat ini Gunung Bromo masih berstatus waspada. Berdasarkan pantauan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, pos Gunung Bromo gempa tremor dan letusan vulkanik masih terjadi. Ritual agung perayaan Yatnya Kasada digelar ribuan umat Hindu Tengger, Kamis linih hari. Tidak hanya melarung sesaji kekawah, mereka juga berdoa terhindar dari bencana di tengah Gunung Bromo erupsi. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.